Pulau Raijua sebuah surga tersembunyi di Nusa Tenggara Timur Indonesia. Di sini, keindahan alam yang tak tertandingi, bertemu dengan kehidupan lokal yang kaya akan budaya dan tradisi. Dari pantai pasir putih yang bersih hingga perbukitan hijau yang menjulang, setiap sudut Pulau Raijua memancarkan pesona alam yang memikat. Keindahan Pulau Raijua tak hanya terletak pada alamnya saja. Masyarakat lokal yang ramah dan sambutan hangat mereka menambahkan warna yang tak terlupakan pada pengalaman ini. Berjumpa dengan budaya dan tradisi mereka yang kaya, Anda akan merasakan kehangatan dan kedamaian yang sulit untuk dilupakan. Mari kita bersama menjelajahi keindahan Pulau Raijua dan mengungkap sejuta rahasia yang tersembunyi di balik kemerlapnya lautan dan hijaunya alam dan bersiaplah untuk terpesona oleh keajaiban Pulau Raijua. Satu dari ribuan pulau, Raijua menawarkan destinasi wisata dengan kebudayaan yang unik. Seperti yang terekam beberapa waktu lalu, lewat salah satu festival budaya khas di Pulau Raijua, yakni Niki Maja. Festival yang digelar pada tanggal 3 dan 4 Mei 2024 ini menjadi festival budaya yang unik di Raijua, Nusa Tenggara Timur karena menampilkan beberapa kegiatan di antaranya jelajah kampung adat, atraksi budaya, situs gajah mada, hingga penanaman mangrove. mengingat bahwa kami, Kabupaten Sabur Raijua adalah kabupaten yang baru dan kabupaten yang berada di pinggiran Indonesia. Walaupun ada yang bilang sisi terluar, tetapi kami berada di pinggiran dan merupakan beranda selatan NKRI. Untuk itu, kami harus bangun dengan cara kami. Yang pertama, bahwa alasan kami bangun itu karena mengingat kita berada di selatan, kita berada di pulau terpencil, kita berada di perbatasan, dan kita harus menciptakan situasi yang tidak boleh membuat kita di Sabur Raijua itu menjadi orang yang merasa terpencil. Dengan demikian, maka kita harus menciptakan sesuatu untuk supaya bisa terasa oleh masyarakat Sabur Raijua, lebih khusus pulau Raijua, masyarakat pulau Raijua, untuk bisa menikmati daerah itu dengan baik. Dan lebih lanjut, kami ingin agar supaya pulau ini juga bisa menyuguhkan sesuatu yang unik, yang ada sebagai potensi di Raijua, pulau Raijua. Karena itu, kita kemas dalam bentuk festival rakyat, pesta rakyat, festival Niki Baja yang kedua. Bupati Sabur Raijua, Niko Demus Rihi Heke mengatakan, festival Niki Baja adalah sebuah pesta rakyat bagi masyarakat di Kabupaten Sabur Raijua. Bupati Rihi Heke juga menyampaikan bahwa Sabur Raijua terkenal menyimpan warisan sejarah. Salah satunya adalah situs Gajah Mada yang merupakan kelapa kaki Gajah Mada, sumur maja, rompi perang Gajah Mada, Taman Santigi, dan destinasi wisata lainnya yang bisa dinikmati wisatawan. Dengan adanya festival Niki Baja, Bupati Sabur Raijua berharap adanya geliat ekonomi kreatif akan memperkuat ekonomi masyarakat Sabur Raijua. Karena itu, kita kemas dalam bentuk festival rakyat, pesta rakyat, festival Niki Baja yang kedua. Yang pertama kita lakukan, kami merasa bahwa itu relatif berhasil, tetapi terbukti di sana bahwa ada geliat ekonomi yang terpancar di sana. Dengan demikian, kali yang kedua ini kita harapkan bisa lebih. Dan pada saat ini kita melihat bahwa ada begitu banyak wisatawan, baik itu lokal maupun domestik, yang sudah berdatangan sejak minggu yang lalu untuk dapat menikmati pesta rakyat ini di Pulau Raijua. Pemerintah Kabupaten Sabur Raijua terus menggalakkan beberapa destinasi wisata alam, seperti wisata spiritual dan wisata budaya di Pulau Berjuluk Beranda NKRI itu. Kepala Dinas Pariwisata Mary Christine Moru mengatakan, melalui kegiatan Festival Niki Baja, seluruh komponen wisatawan dalam negeri maupun mancanegara dapat mengetahui penampilan berbagai atraksi seni dan budaya lokal masyarakat Pulau Raijua. Selain itu, Festival Niki Baja yang kembali digelar pada kali kedua di tahun ini juga menjadi sarana untuk mengedukasi masyarakat agar mampu memahami pentingnya promosi pariwisata yang mempunyai nilai investasi besar bagi pariwisata di Kabupaten Sabur Raijua. Baik, setelah festival ini saya berharap akan ada perkembangan yang cukup berarti dari segi kepariwisataan Sabur Raijua. Saya berharap juga bidang pariwisata itu bisa maju dan dapat mendongkrak perekonomian Kabupaten Sabur Raijua di mana pariwisata ini menjadi salah satu bidang yang dapat menunjang perekonomian masyarakat. Di sini, pariwisata ini juga bernilai investasi sehingga memang untuk jangka pendeknya mungkin tidak terlalu berasa apalagi seperti kecamatan Raijua ini. Nah, itu juga masih perlu pembenahan-pembenahan sana-sini. Untuk pengembangan destinasi dan tempat-tempat adat itu kita berharap adanya perhatian juga dari pemerintah pusat maupun pembangku-pembangku kepentingan negeri ini untuk memperhatikan lebih-lebih dalam melakukan renovasi pengalokasi dan anggaran. Kalau untuk berharap pada Pemda, kami juga Pemda ini selalu kekurangan anggaran. Untuk itu mungkin ada perhatian dari kementerian atau mana untuk ikut berkolaborasi dalam membenahi tempat-tempat seperti ini. Festival yang dikemas dengan kegiatan berupa penjelajahan tempat wisata, penjelajahan desa adat, penjelajahan sejarah, pertunjukan budaya, peragaan busana, pameran ekonomi kreatif, pertunjukan seni, hingga seniman lokal juga mampu memberi dampak perekonomian bagi pelaku UMKM setempat. Esther mengaku usaha tenun yang dimilikinya ramai dikunjungi pengunjung. Bahkan penjualan pun naik secara signifikan daripada umumnya. Kalau hari-hari yang lain, ini satu bulan atau satu-dua bulan begitu, setan begitu, kita dapat 5 juta, satu-dua bulan, tiga bulan. Ternyata, adat dan budaya Indonesia sangatlah kaya sekali bukan? Dengan mengunjungi berbagai festival budaya Indonesia tersebut, Anda tak hanya bisa mengenal lebih dekat kebudayaan di Nusantara, tetapi juga ikut serta melestarikannya. Jadi, tak ada salahnya masukkan festival kebudayaan di Indonesia tersebut ke dalam interneri liburan kamu selanjutnya ya. Dari Beranda Selatan, NKRI, Saburai Juwa untuk Indonesia. Terima kasih telah menonton!